Intro Dianggap pemain titipan, manajemen Oxford bongkar alasan rekrut Wanderki Timnas Pedas, pengamat tampar keras, usai Hernando diremehkan level AFF Indra Shafri berniat kejutkan Argentina, media Vietnam beri sindiran Rusak daftar 14 pemain abroad, Martin Payes bisa kejutkan squad Timnas Jadi simak terus berita Timnas P selengkapnya Dianggap pemain titipan, manajemen Oxford bongkar alasan rekrut Wanderki Timnas Resmi diperkenalkan sebagai rekrutan anyar klub Liga 2 Inggris Marcelino Ferdinand diterpah kabar kurang menyedapkan Ada apa dibalik itu? Timnas P akan mengulasnya Usai musim sebelumnya memperkuat KMSK Denzel yang berlagak di kompetisi kasta kedua Liga Belgia Kini setelah penantian cukup lama Marcelino Ferdinand akhirnya diperkenalkan oleh klub Liga 2 Inggris Oxford United pada Senin 19 Agustus kemarin Ya, seperti kita tahu, Oxford United merupakan klub yang dimiliki pengusaha asal Indonesia Eric Thohira dan Anindya Bakri Hal ini pun membuat publik menduka bahwa Marcelino Ferdinand adalah pemain titipan Namun menanggapi hal ini, kepala operasi sepak bola Oxford United Ed Waldron bongkar alasan klubnya merekrut pemain andalan Sintayong tersebut Ed Waldron mengatakan alasan dibalik perekrutan Marcelino Ferdinand karena pemain tersebut memiliki potensi apik Memang dia tidak menampik bahwa Oxford United memiliki keterikatan dengan Indonesia yang sangat eras Namun Marcelino dinilai sebagai pemain muda yang menjanjikan dan masih akan berkembang lagi Meski belum terbukti di level ini, jelas bahwa Marcelino sangat berbakat dengan pengalaman internasional yang baik Dan akan menarik untuk melihat bagaimana dia menyesuaikan diri dengan kehidupan di Oxford United Ucapnya Sementara menilik dari situs transfer market, nilai pasaran Marcelino Ferdinand saat ini adalah 5,21 miliar rupiah Dan melalui akun resmi Instagramnya pun, Oxford United mengaku bangga dengan bergabungnya Wanderki Timnas tersebut Khabar ini pun langsung mendapat sambut riu netizen Indonesia di sosial media Dimana di akun Instagram Oxford United, netizen Indonesia ramai-ramai memberikan komentar terkait bergabungnya Marcelino Ferdinand Dukungan dan doa mengalir deras untuk Marcelino Beberapa netizen meminta pemain berusia 19 tahun tersebut membuktikan diri bahwa ia bukan pemain titipan Supporter pun berharap nantinya Marcelino bisa masuk tim utama dan mendapatkan banyak menit bermain Selain itu, Marcelino sendiri mengaku sangat gembira bisa melanjutkan karir di Oxford United Ia pun mengaku tidak akan menyanyiakan kesempatan ini dan akan memberikan 100% kemampuannya Pedas pengamat tampar keras, usai Hernando diremehkan level AFF Sosok keeper andalan STY, Hernando Ari, yang dianggap hanya untuk level piala AFF buat pengamat sepak bola tanah air geram hingga lakukan hal ini Rumoria menganggap Hernando Ari hanya untuk level AFF muncul setelah Martin Paez Dipastikan bisa memperkuat timnas Indonesia untuk babak ketiga kualifikasi piala dunia 2026 Ya, Paez disinyali bahkan menggeser posisi Hernando Ari sebagai keeper utama Indonesia Anggapan ini pun membuat pengamat sepak bola tanah air Muhammad Kusnaini tidak sepakat dengan argumen itu Bagi Yoko Saini, Hernando punya kualitas dan usia keeper persebaya ini juga masih sangat muda 22 tahun Potensi Hernando untuk semakin matang dan berkembang pun sangat terbuka lebar Oleh sebab itu, pria yang biasa di sapa bungkus ini tak sepakat kalau Hernando hanya disiapkan tampil di piala AFF atau level ASEAN Penjaga gawang dalam satu tim itu tidak mungkin hanya satu orang Hernando Nadeus sudah membuktikan kualitasnya Saya percaya mereka bisa Tinggal berpikir positif saja setiap saat karena keeper itu harus siap setiap saat Kata Kusnaini Selain itu, Kusnaini juga meminta Hernando dan kawan-kawan untuk terus berkembang Menurutnya, keeper-keeper Indonesia tak boleh patah semangat Dan sebaliknya, kedatangan Martin Paez dijadikan momentum untuk menaikkan level permainan Hal ini bertujuan agar saat dipercaya oleh Sintayo untuk tampil Mereka tak membuat kecewa dan bisa membuat pelatih keeper mengalihkan kepercayaan sehingga dapat menit bermain rutin Ia bahkan mencontohkan karir Gianluigi Buffon bahwa akan selalu ada kesempatan untuk bisa mengunci posisi nantinya Ia juga berharap para keeper timah terus menguatkan mental, kewaspadaan dan juga kesiapan yang lebih Indra Shafri berniat kejutkan Argentina Media Vietnam beri sindiran Media Vietnam menyeroti timnas Indonesia U20 yang siap mengejutkan Argentina di ajang Soul Art on AS Cup 2024 Seperti diketahui, timnas Indonesia U20 akan mengikuti Soul Art on AS Cup 2024 di Korea Selatan Dalam turnamen ini, squad Garuda Muda Aswan Indra Shafri akan berhadapan dengan tim-tim kuat Seperti Argentina U20, Korea Selatan U20 dan juga Thailand U20 Squad timnas Indonesia U20 pun sudah berkumpul di Jakarta sejak 11 Agustus lalu Dan diperkirakan berangkat ke Korea Selatan pada 20 Agustus Indra Shafri sebelumnya menyebut akan mengirimkan 30 pemain timnas Indonesia ke Korea Selatan Untuk menjalani latihan dari 20 Agustus hingga 2 September mendatang Menariknya, belakangan ini kapten timnas Indonesia U20 Donitri Pamungkas Mengungkapkan rasa percaya dirinya jelang gelaran Soul Art on AS Cup 2024 Dan siap mengejutkan Argentina Rupanya, media Vietnam ikut mengomentari pernyataan kapten Garuda Nusantara itu Kapten Indonesia U20 mengumumkan akan mengejutkan Argentina Tulis media Vietnam The Tau 24-7 dalam artikelnya Media tersebut seakan menyindir perjalanan timnas Indonesia U20 menuju kualifikasi Piala Asia nanti Mereka merasa bahwa Donitri Pamungkas bakso sumbar dengan perkataannya Namun terlepas dari itu, kita nantikan saja bagaimana kiprah Garuda Nusantara Di ajang bertajuk Soul Art on AS Cup 2024 tersebut Rusak daftar 14 pemain abroad Martin Piles bisa kejutkan squad timnas Pelatih timnas Indonesia Sintayong yang biasa memanggil nama langganan pemain abroad Kini harus ubah susunan sebab kehadiran Martin Piles Mengapa? Timnas Indonesia akan memanggil 26 pemain untuk FIFA Match Day September mendatang Yang mana 14 di antaranya adalah pemain abroad Tiga pemain yang sudah diketahui menerima panggilan adalah Dimas Derajat, Ernado Ari, dan Martin Piles Martin Piles dipastikan akan menerima panggilan squad Garuda Dan berpotensi debut saat lawan Arab Saudi karena sudah dinyatakan eligible Gadirannya di squad Garuda pada September mendatang Berpotensi menyingkirkan daftar 14 pemain abroad yang sudah jadi langganan timnas Indonesia Berdasarkan data ada 18 pemain abroad yang saat ini sudah pernah dipanggil timnas Indonesia Lalu siapa saja pemain yang tak dipanggil Sintayong pada pemanggilan September mendatang? Sintayong sudah memastikan tidak akan memanggil nama Elkan Bagot Kemudian di Liga Malaysia ada Sadir Ramdhani yang kemungkinan besar juga tidak dipanggil Di Liga Thailand ada nama Ronaldo Kwate yang baru bergabung dengan Muangtong United Dan berpotensi tak dipanggil karena baru sembuh dari cedera panjangnya Dari Eropa, tiga nama juga bisa terancam tak dipanggil yakni Tom Hai, Sandiwos, dan Saint Patinama Mengapa? Tom Hai hingga kini belum juga mendapatkan klub baru padahal kompetisi Eropa sudah mulai bergulir Sementara Sandiwos belum pernah bermain untuk KV Machelon untuk musim ini Dimana dalam tiga laga terakhir ia selalu ada di bench Sama halnya dengan Saint Patinama Dikas Yuban yang juga belum pernah berlagak di musim ini Namun terlepas dari itu seluruh keputusan tetap ada di tangan juru taktik asal Korea Selatan tersebut Jadi siapa saja pemain abroad yang berpotensi tak dipanggil Sintayong dalam pemanggilan September nanti Patut ditunggu Terima kasih sudah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.